KABAR BAIK BUAT TIMNAS INDONESIA JELANG LAWAN IRAK DAN FILIPINA Kabar baik buat timnas Indonesia jelang lawan Irak dan Filipina, salah satu pemain yang dipanggil yakni Yaakob Sayuri kini dinyatakan sembuh dari cedera. Yaakob Sayuri menjadi salah satu pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua lawan Irak dan Filipina pada November 2023. Pemanggilannya cukup mengundang tanya karena ia dalam kondisi cedera dan tak pernah bermain untuk PSM Makassar sejak tujuh pekan lalu. Akan tetapi Yaakob Sayuri dikabarkan telah sembuh dari cedera pada Senin, 6 Oktober 2023. Hal ini seperti dilansir bolasport.com dari Tribun Timur, Yaakob Sayuri sudah ikut berlatih dengan PSM Makassar di Stadion Kale Goa, Kabupaten Goa pada Senin sore. Yaakob terlihat dalam kondisi stabil di bawah arahan pelatih kepala PSM, Bernardo Tavares. Saudara kembar yang cesayuri itu juga sudah bergabung di sesi game internal. Terlihat bila Yaakob ikut ke tim tanpa rompi melawan tim yang mengenakan rompi warna pink. Kembalinya Yaakob Sayuri menjadi sinyak baik buat PSM Makassar yang fokus kedua ajang saat ini yakni Liga 1 dan Piala AFC. Tak cuma PSM, Timnas Indonesia juga mendapat keuntungan dari kembalinya Yaakob Sayuri. Shin Taeyong seolah punya failing kuat karena sebelumnya Yaakob masih berkutat dengan cedera, kini sembuh jelang membela Timnas Indonesia. Yaakob kembali mendapat panggilan Timnas Indonesia usai terakhir kali dipanggil saat Timnas Indonesia melawan Argentina Juni 2023 lalu. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!